Waktu itu kalau ingat kita pernah ada bikin ini ya Kerjasama dengan Monash University Kita bagi-bagi beasiswa gratis Dan ini adalah pemenangnya Waktu itu yang mendapatkan beasiswa dari Monash University Nah Eileen ini sekarang juga masih kerja Eileen ya Masih-masih kerja Di PT. ERA Ventura Indonesia sebagai Digital Marketing Manager Iya betul Kok dikasih izin ke sini? Ini lagi jam kantor Soalnya bosnya follow e-commerce juga Follow e-commerce juga? Iya Luar biasa Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Kalau buat Mers Fam Waktu itu kalau ingat kita pernah ada bikin ini ya Kerjasama dengan Monash University Kita bagi-bagi beasiswa gratis Dan ini adalah pemenangnya Waktu itu yang mendapatkan beasiswa dari Monash University Eileen Felicia Apa kabar Eileen? Baik Mas Andri gimana kabarnya? Baik juga Dan Eileen ini sekarang juga masih kerja Eileen ya Masih-masih kerja Di PT. ERA Ventura Indonesia sebagai Digital Marketing Manager Iya betul Kok dikasih izin ke sini? Ini lagi jam kantor Soalnya bosnya follow e-commerce juga Follow e-commerce juga? Iya Luar biasa Jadi dikasih izin nih? Jadi boleh Oh jadi boleh Iya Nah gue pengen ngobrol sama lu nih Kan lu dapet penghargaan lagi Dapet ini ya Beasiswa dari Monash University Tapi gue lagi ngeliat link in lu juga sekarang Lu sebelumnya kuliah di Institute Digital Economy LPKIA Bandung Bandung ya Itu ngambil system information Iya betul Double degree sih sebenarnya Double degree ya Sama accounting juga Sama accounting Gue tuh belum pernah coba Gue tuh belum pernah double degree Kalau double degree tuh berarti kuliahnya dua Iya dua Jurusan langsung Dua jurusan Tapi tergantung universitasnya mungkin ya Kalau dulu di LPKIA tuh Pas lagi kita mulai semester lima Jadi kayak tahun ketiga itu baru mulai double Sama jurusan yang S1 nya Kayak gitu Susah gak sih? Kalau double degree gue Gak tau rasanya gimana kalau double degree Kayaknya mungkin balik lagi ya Tergantung dari jurusannya juga Cuma kebetulan waktu dulu Bisa dibilang Kalau aku bandingin sama S2 sekarang Tingkat kesulitannya jauh Lebih susah S2 Oh gitu? Iya karena S2 lebih teknis ya Hmm oke Berarti yang di Monash ini Yang di Monash ini Lebih susah malah? Susah banget Susah banget? Susah banget Oke Lalu ini ya lulus kerja di Lifepack Iya Lifepack Nama Natali Iya kenal juga berarti? Oh iya Temen Oh oke Itu bos pertama ku Bos pertama? Iya jadi aku pertama kali masuk startup tuh Bareng Pak Natali Jadi lead content disitu Jadi ya awalnya Karena itu bener-bener Aku masuk tuh awal banget Pas lagi mereka baru Bikin Lifepack Iya Waktu itu gue Sebelum Abis Natali keluar dari Exit dari tiket Even waktu itu dicerita sama gue Gue belum tau nama startup Tapi gue udah bikin aja dulu Iya Namanya dia belum tau Apa nama Lifepack Ada Jovi juga Iya Jovi juga betul Iya Awal-awal banget ya Awal banget 2019 Iya justru aku Awal join Belum ada kantornya Terus masih 7 orang Oh itu masih awal banget Masih awal banget 7 orang Kan sempet ada yang di Kuningan tuh Iya Kuningan Nah itu akhirnya masuk di Kuningan kan 7 orang Waktu itu 6 orang itu IT Aku yang Rollnya non IT Satu-satunya Monten Bikin konten Awalnya operational dulu Terus baru konten Oke Operational ngapain Kan waktu itu belum Masih belum running-running banget kan Justru pas lagi awal-awal kan Justru masih banyak yang kayak General Affair Terus Finance Accounting Semua tuh Iya Ngurusin semua Ngurusin semua Yang baru lulus Baru lulus Terus gimana ngerjainnya Semua baru lulus Itu pengalaman Pertama kali masuk startup Jadi kayak Menurutku untuk anak-anak yang baru lulus Yang mau belajar Banyak hal Itu cocok sih Masuk startup Di awal-awal ya Tapi dibantu di Ini gak Dibimbing juga Dibimbing Justru banyak belajar disana Karena kan Co-foundersnya Lifepack itu banyak Dari tiket ya Dulu ya Jadi Learning curve-nya tuh Banyak banget Karena Selain belajar yang Operational kan Memang udah Dari background ku Accounting kan Untuk yang konten itu kan Aku baru Coba switch tuh Pas lagi di Lifepack Jadi Pak Natali Kasih kesempatan untuk Switch dari Operational ke konten Bikin konten di social media ini Iya waktu itu kayak Dikasih challenge sih Sebenernya Oh dikasih challenge Dikasih challenge Kalau bikin press release Gak di edit sama media Itu Ibaratnya kayak Oke berarti itu boleh Pindah ke konten Apa waktu itu bikin Bikin apa? Press release buat Jovi Oh gitu Isinya apa? Tentang apa? Tentang launching Apps-nya sih Oh Iya Itu kirim ke media Media-media Media-media Enggak ada yang di edit Enggak ada Puji Tuhan Mungkin udah jalannya ya Iya Gimana rasanya kerja sama Natali Kan gue Gue kan temen-temen Natali Ya kalau temenan beda lah Tapi kan kalau kerja langsung sama dia Dia as a boss Itu gimana sih? Humble 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 dan mau ngajarin sih Dan lead by example ya Bisa dibilang Jadi Dulu aku belajar SEO juga banyak Dari Pak Natali juga Hmm gitu Belajar SEO dari dia juga ya Iya Itu dua tahun lima bulan ya Iya dua tahun lima bulan Hampir dua setengah tahun Iya Lama juga disitu Terus kenapa ini Kenapa cabut? Karena udah mulai merasa Ada di comfort zone Waktu itu Oh iya? Iya Bukan enak di comfort zone Nah itu biasanya Aku ngerasanya kalau di comfort zone Walaupun enak Itu kayak hal yang Lumayan bahaya Karena kalau kita Stay terlalu lama di comfort zone Jadinya stuck dan kayak Nggak bisa berkembang lebih jauh lagi sih Hmm gitu Iya Jadi awalnya dulu selama dua tahun 6 bulan tuh udah Dari operasional Terus masuk ke tim Komersial Hmm Sama ke tim marketing Jadi kayak udah lumayan Banyak hal yang dipelajari sih Waktu itu mikirnya Hmm gitu Lalu memutuskan untuk ini Cari Challenge baru Challenge baru Jadi copywriter tapi ya Iya Di Mekari Hmm di Mekari Itu kan mesti mirip konten kan Iya Cuma lebih spesialis Lebih spesialis Copywriting 10 bulan aja Hmm Lalu ke Tokopedia Senior Growth Marketing Gimana nih Bisa sampai ke Tokopedia Iya Jadi Waktu itu pas lagi Di Mekari 10 bulan Hmm Emang Kerjainnya lebih ke Fokus ke jurnal ID ya Hmm Buat akhirnya kan mereka Juga lumayan banyak Hmm Terus ada temen yang Kerja di Tokopedia juga Jadi dia river aku sih Hmm Iya Oke Dari Mekari Terus ke Tokopedia Tokopedia kan skupnya Jadi lebih gede lagi tuh Betul Posisinya juga beda nih Senior Growth Marketing Iya Gimana lo adapt dengan Lingkungan yang baru Lebih gede Tanggung jawab juga Lebih gede Awal-awal lumayan Pressure sih Hmm Lumayan Karena challenge-nya juga Hmm Lebih tinggi ya Karena mereka Hmm Di Tokopedia dulu Kita tuh bikin Bikin kayak misalnya Push notification Terus Hmm Whatsapp blast Atau yang Hmm Messaging Marketing itu Pakai tools sendiri Gitu Hmm Oke Jadi kayak Hmm Perlu waktu Belajar untuk Ehm Aplikasiin toolsnya Talkpad tuh kayak gimana sih Hmm Terus Disana Dapet apa aja nih Yang dipelajarin Dapet Hmm Ini ya Banyak sih Karena kan secara Company tuh Dari yang tadinya Lifepack Terus ke Mekari Terus ke Tokpad Tokpad kan Ya Salah satu Udah jadi di waktu itu Udah jadi Dekakorn ya Karena udah gabung juga Dengan Gojek kan ya Jadi kayak Konten yang kita bikin tuh Didelivernya tuh Bukan cuma Ke ratusan ribu User lagi Tapi kejutaan Iya betul Jutaan Iya jadi kayak Lumayan Lumayan Press share juga sih Dan jadi challenge juga Untuk bikin suatu Campaign Ataupun message Yang Bisa Resonate dengan Banyak audiens Itu kan Hmm 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 Lalu Setahun doang Tapi di Tokopedia ya Kenapa Kalau orang banyak yang Pengen kerja disana Loh Ini setahun doang Di Tokopedia Karena keadaan Alias kena layoff Oh kena layoff Kena layoff Salah satunya yang kena layoff Iya yang gelombang Kedua itu Oh Oke Kaget gak Waktu kena layoff Hmm Jadi lumayan Agak kucu sih Ceritanya Oh ini gak kaget Tapi lucu 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 Soalnya kan Waktu itu Belum dikasih tahu Bakal ada layoff Jadi yang Periode pertama tuh Aku lupa deh Bulan berapa Cuma yang periode kedua itu Bulan Maret 2022 ya Hmm Hmm Tahun lalu Udah dua tahun yang lalu sih Sekarang hitungan ya Kalau 2022 Oh iya bener Dua tahun yang lalu Ini udah Iya tuh Hmm Waktu itu cuma Desas-desusnya tuh bilangnya mau restruktur Organisasi Oh oke Bukan layoff Bukan layoff Bukan layoff Hmm Terus Malahan dapet beritanya tuh awalnya dari e-commerce kan Hmm Ada yang desas-desus layoff gitu Hmm Nah terus Habis itu Hmm Waktu itu Entah kenapa Lucunya udah Ada feeling Kayaknya kemungkinan Aku yang kena nih Oh gitu Iya Udah berasa Udah berasa Ini firasat buruk nih namanya Hmm Lebih ke Instinct aja kali ya Oh oke Soalnya waktu itu aku mikirnya Hmm Yang periode pertama Yang kena itu Yang ngurusin Project Mitra Tokopedia Mitra Tokopedia Oke Yang waktu itu akhirnya di close kan Hmm Dan aku Yang handle BYU itu Business unit itu Oh Iya Terus jadi aku mikir kayak Itu yang pertama Alasan pertama Terus yang kedua Aku salah satu yang paling baru Di tim Hmm Jadi aku mikirnya kayak Ya mungkin kalau misalnya Sebagai Dari sisi kacamata business ya Founders gitu Kalau gak cut mungkin Ngecutnya yang Baru-baru kali ya Hmm Karena kan secara Cost wise lebih Menghemat pesangun mungkin Hmm Gitu Oke oke Hmm Iya jadi tahunnya dari e-commerce Desast-desast awalnya Terus Kebetulan ada temen Yang Spill lah sedikit gitu Kayak ngasih tau Beberapa jam sebelum Sebelum Lay off Hmm Jadi kan lay offnya Lewat town hall gitu ya Oh jadi Hari itu lagi kerja tuh Lagi kerja biasa Oh oke Lagi kerja biasa Terus tiba-tiba di kasih tau Di hari-hari yang sama Hmm Bakal ada town hall jam segini Gitu kan Hmm Terus Cuma di kasih tau nanti Di town hallnya tuh cuma sebentar doang deh Cuma lupa berapa lama Dih kasih tau nanti kalau yang Hmm Dapet email atau yang gak dapet email Itu malahan yang kena lay off deh Jadi setelah itu Akses Hilang semua Itu jadi kayak Russian roulette gak sih Kayak gitu Rasanya Iya kayak merasa Iya kan Nungguin ini kan Kena jaga apa enggak nih Iya kan Iya cuman untungnya Ada temen yang spill Kayak ngasih tau Karena dia Baca nama ku di Data yang kena Oh Dia ini ada bocorannya Iya dia Dia kasih tau gitu Kayak Duh sorry banget nih Ci gitu Semoga aku salah baca ya Gitu katanya Tapi kayaknya aku liat nama kamu Gini 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 Kayak lagi ikut Indonesian Idol ini ya Tereliminasi Tereliminasi Pasti saya Gue tereliminasi Nama gue udah ada Iya Tapi gimana Lu Lu kaget Tadi kalau lu bilang Lu merasa lucu Enggak merasa kaget Berarti Yaudah gitu aja Atau gimana sih Ya sebenarnya kaget Pasti ada kaget ya Cuma kan ada Instinknya tadi Tadi kayak udah feeling nih Kayaknya kena Lucunya tuh Ya mungkin ini Balik lagi ke Kebijakan perusahaan ya Cuma maksudnya kayak Kok kita tahunya Malahan dari e-commerce Bukan dari Yang manajemennya dulu Gitu lah Jadi udah ini sebenarnya Udah ada persiapan lah ya Iya persiapan hari Di hari ha yang sama ya Cuma jadinya kayak udah ikhlas Lego Tapi langsung dapet kerja ya Gak lama langsung Gak nyampe Sebulan lah ya ini Nah itu Tempat yang sekarang nih Iya tempat yang sekarang Itu puji Tuhannya Jadi Ini apply atau di approach Atau gimana Jadi ceritanya Habis kena lay off itu kan Kayak Sempet Sempet stress juga ya Sempet stress juga Karena aku mikrinya kayak Karir yang udah aku bangun nih Dari Dari awal 2019 Dari nol gitu kan Dari life pack tadi Terus lama-lama naik-naik Terus tiba-tiba kena lay off Walaupun dibilangnya bukan Karena personal reason Bukan karena performance Tapi kan kita Yang kena lay off Pasti ngerasanya tuh Kayak kegagalan pribadi Ya karena stigma lay off itu kan Dipecat kan Iya Kayak kita ngelakuin Suatu hal yang salah kan Padahal ya Sebenarnya Waktu itu After lay off itu Dari Manajemennya juga Ada yang turun VP-nya itu turun Untuk ngobrol sama Yang kena lay off sih Kayak Bagusnya kayak gitu ya Jadi mereka Takes time untuk Ngasih tau Kalau misalnya tuh Memang bukan personal Ataupun performance based Jadi karena memang Ini mau saving Kosa aja Cuma kan Yang kenapa Ngerasanya tetep aja Nggak enak gitu Karena kan harus menjelaskan Kalau misalnya Mau apply ke tempat baru kan Karena abis dibilang Alasannya lay off kan Ya itu Iya Kayaknya kayak Kitanya yang jelek gitu kan Nggak performance Kalo kita resign Betul Oh emang udah gak ini aja Jadi kita mau cari tempat baru gitu Iya sih Nah Tapi cepet dapet kerjanya Iya Nah itu Jadi Setelah Yang kena lay off itu Aku sempet ke Bali dulu Oh ke Bali Ke Bali Healing Enggak Karena kemarin gue kan di Bali Terus malahan Jadinya kita bikin startup Oh itu Yang Klinik hewan itu Iya klinik dokter hewan itu Rema Petcare Selama sebulan itu Jadi aku di Bali Untuk Ya setengah healing Setengah Bangun startup itu sih Kenapa bisa tiba-tiba Kepikiran bikin klinik dokter hewan sih Apa karena emang kembaran itu Atau Peluang bisnis Atau gimana Dua-duanya ya Jadi karena Kembaranku dokter hewan Terus Ada peluang juga Kayak Ada angel investor lah Yang udah siap gitu Untuk Support Tunggu Ini angel investornya Dari mana nih Kenalan Kenalanku Oh gitu Lalu Ini Propos Eh mau bikin klinik dokter hewan nih Iya Berarti ini sebenarnya Prosesnya jauh sebelum Kena lay off dong Harusnya Iya Sebelum Kena lay off Sudah mikirin Pengen bikin bisnis Karena aku mikirnya Dari dulu ya Dari 2019 juga Walaupun Kita kerja Kantoran Kayak gak bisa taruh Telur di satu Keranjang Jadi kayak Freelance-freelance Atau ada bisnis-bisnis lain gitu Yang supaya Untuk jaga-jaga Soalnya kita gak ada yang tau ya Besok kayak gimana Iya sih Jadi ada Dan ada akurat Gitu kan Ada tabungan Waktu itu aku mikirnya kayak gitu sih Jadi dari dulu Dari yang 2019 Juga udah Coba bisnis-bisnis Kecil-kecilan gitu Cuma yang baru dibangun Yang ini Yang ini lah ya As a proper Bisnis lah ya Bisa dibilang ya Klinik dokter hewan ini ya Betul Di daerah mana Kliniknya Di Kerobokan Denpasar Oh di Denpasar Iya Oke Berarti udah jalan Berapa lama nih Dari Dari April tahun lalu Lapan bulanan ya Lapan bulanan Berarti sodara tuh Yang sodara kembar Yang handle Iya yang handle Terus tugas dulu Marketing Oh marketing Konten Marketing semuanya Dari aku yang handle Nah tadinya tuh Sempet mikir Karena udah Itu udah berdiri Apa di Bali dulu ya Coba stay di Bali Iya kenapa gak stay di Bali Iya tadinya mikir kayak gitu Apa coba stay di Bali Kerja di Bali Cuma kan Gaji Bali sama gaji Jakarta Itu beda jauh ya Oh beda ya Beda jauh Jauh banget ya Jauh banget UMP Bali emang lebih Rendah Rendah Jauh banget Terus kayak Kalau misalnya Stay di Bali UMP nya jauh gitu Aku mikirnya kayak Mendingan cari di tempat lain juga sih Jadi makanya Waktu pas lagi di Bali Coba apply-apply juga Di link in Terus dapet yang kerjaan yang sekarang Jadi pas lagi di Bali Belum sampai satu bulan tuh Udah dapet offer Begitu Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang Ke Jakarta Kalau misalnya Let's say gak dapet tempat sekarang Berarti mungkin sekarang lagi Masih di Bali ya Kemungkinan Kemungkinan besar ya Masih di Bali Masih di Bali Wow Bikin bisnis di Bali Tapi Bali sekarang emang Rame banget ya Rame Rame banget Potensinya lumayan gede sih Kalau untuk dokter hewan Kan juga Ini ya Gue juga lihat Juga banyak turis sekarang Yang stay disitu Iya Lihat kemarin tuh Video malam tahun baru Di Bali Canggu segala macem Oh my god itu Bener-bener Crow rate Jalan kaki juga kayaknya gak bisa itu Iya Macet banget sih Bali itu bener-bener Berubah banget Gue terakhir kali ke Bali Kapan ya Sebelum pandemi malah Wow Itu berarti Dua tahun Tiga tahun lalu Bentar Kayaknya iya 2017 2018 Gue lupa deh Tepat-tepatnya Udah berubah jauh ya Karangnya Iya Lumayan lumayan Sekarang gimana bisnis Dokter Hewannya Ini Rame Iya so far So good sih Puji Tuhan Banyakan apa sih yang ini Kalau itu Vaksin kah Atau sakit Atau gimana Kalau dokter hewan Gue kurang gitu paham nih Bisnis tentang Klinik dokter hewan Iya Jadi kalau yang prevention Emang ada vaksin-vaksin gitu kan Kayak Kayak anak kecil juga gitu Kayak anak bayi Kalau untuk yang Treatment Itu juga ada sih Kayak Skaling gigi Terus Skaling gigi Iya skaling gigi Anjing sama kucing Anjing biasanya Oh anjing Kalau kucing gak ya Enggak Sekaling gigi Terus USG juga ada Tes darah Operasi Jadi kayak klinik Manusia aja Kayak gitu Kalau di USG berarti kan dia Ada anak Bisa buat ngeliat Apakah ada anak atau enggak Tapi bisa juga buat ngeliat Kalau misalnya Di suspect ada Penyakit atau enggak Tapi so far kebanyakan ini Vaksin-vaksin gitu Kebanyakan klinik sih Jadi itu klinik Ada pet shop juga Kecil-kecilan tapi ya Klinik Pet shop Terus grooming Sama pet hotel Cuma paling banyak klinik Paling banyak klinik Itu pet hotel tuh Sebenarnya penitipan Atau gimana sih Kalau pet hotel tuh konsepnya Iya kayak penitipan sih Cuma Kalau day care kan Dalam hitungan jam Kalau pet hotel Biasanya untuk orang-orang Yang mereka liburan Kemana gitu Keluar dari Bali Jadi anjing atau kucingnya Dititipin di kita Selama berapa hari gitu Begitu ya Iya Soalnya kalau tinggal di rumah Kasian kan Iya Nggak ada yang ngurusin kan Nggak ada yang ngurusin Nggak ada yang kasih makan gitu Tapi disebutnya pet hotel Disebutnya pet hotel Soalnya katanya hotel Kok bingung Nginep dong Bati dia Iya nginep Dia lagi jalan-jalan dong Kalau lagi ke pet hotel Ngomong ya kan Iya Interesting ya Bisa kepikiran ya Bikin bisnis kayak gitu Di Bali lagi Iya Iya Terus pulang ke Jakarta kan Pulang ke Jakarta Jadi digital marketing manager Iya Berarti posisi lu manager Sekarang manager Sebelumnya Belum pernah jadi manager kan Belum Terus gimana Ngehandle tim kan Sama kerja jadi staff Atau supervisor Kan itu beda cerita kan Beda-beda Jadi lebih tugasnya lebih ke supervise dan managing team kan Jadi memang banyak hal yang perlu dipelajari sih Karena kan lumayan kompleks juga ya Tiap orang beda-beda gitu So far so good sih Terus kenapa mau Waktu itu ikut Beasiswa Yang E-commerce Monas itu Iya itu waktu itu Pas banget loh waktunya Kena lay off 13 Maret Program e-commerce sama Monas tuh 16 Maret Beda 3 hari Terus kan waktu awal-awal Yang pas lagi kena lay off kan Lagi down-downnya tuh Dua minggu awal tuh Kayak Jadi mempertanyakan gitu kan Kayak Emang Mungkin dari sisi akunya kah yang kurang gitu Cara skill segala macem Makanya pas lagi liat E-commerce tuh Bikin Ada program Bareng Monas Aku mikir ya Why not Coba gitu Kalau misalnya memang Udah jalannya Tuhan Kita dapet kan Itu berarti memang udah Udah-udah jalannya gitu Memang Soalnya setelah aku masuk Itu kan jadi Bulan Maret Aku apply Dapet info Keterima Monas tuh Juni Tiga bulanan lah ya Tiga bulanan Terus mulai Bootcampnya tuh September Jadi dari Juni Agustus September Dua bulan lagi Baru mulai kuliahnya Oktober Jadi tiga bulan setelah itu Itu belajar banyak banget Itu gimana Prosesnya Submit dulu kan Submit dulu Submit dulu Waktu itu Kayak noting tulus lah Itu jadinya kayak Coba-coba Berhadiah gitu ya Karena kan Pasti Yang ikut juga banyak Waktu itu kan lagi Gelombang layoffnya gede-gedean banget Iya Iya Submit dulu Terus Submit Kan nunggu kan Nunggu Nunggu Kalau Kepikiran gak sih Kalau gue bakal keterima Jujur gak Jujur gak Enggak Terus pas diumumin Nama lo yang muncul Gimana Wah itu langsung Seneng banget sih Karena kayak Gak percaya gitu kan Lumayan kaget sih Karena Jadi kalau cerita Tarik lagi ke belakang Aku memang dari dulu pengen S2 Cuma Belum ada kesempatan karena biaya Iya Karena kendala biaya gitu Jadi Dari dulu Dari kuliah S1 Dari SMA juga aku beasiswa gitu Jadi pas lagi dapet yang S2 Ini beasiswa juga Itu jadi kayak suatu Hadiah gitu loh Kesempatan kedua Karena sebelumnya Sebelum Apply yang Monash ini Aku sempet apply pelai S2 Beasiswa juga Yang kayak Shevening Kalau LPDP belum sih Tapi Shevening sama yang Swedia punya gitu Yang UK gitu Itu belum dapet Iya iya Karena emang gak gampang Gak gampang Persaingannya kan banyak banget kan Itu One in a million kali Mungkin baru pada dapet Makanya pas lagi dapet yang E-commerce X Monash nih langsung ya Perisikor banget sih Karena itu jadi kayak life changing banget sih Waktu itu boleh milih jurusan gak sih? Atau memang jurusannya udah ada ya? Cuma boleh milih dua Oh iya cuma boleh milih dua ya? Iya data science sama cyber security Kenapa pilihnya data science? Karena dulu pas lagi S1 Ambil skripsinya tentang data mining Jadi emang lebih minatnya ke data science Ke data science Dan aku mikirnya kayaknya mungkin lebih gampang Dibanding cyber security Taunya Taunya susah Taunya Susah banget gitu Kayak gini Gue kan ini ya Gue kan kuliah S1 doang lulus ya Itu pun IP gue juga gede lah IP gue cuman 2, sekian lulus Di dulu pas gue masih kuliah Jadi kalo buat gue Ini buat gue ya Gue tuh gak ada kepikiran buat Mau sekolah lagi S2 gitu Gue pikir enough lah Karena kayaknya gue juga gak terlalu Nyaman juga Duduk di kelas belajar Kalo gue Tapi lucunya gue suka diminta buat ngajar Gak suka belajar Tapi diminta ngajar Iya Mungkin lebih tepatnya belajar Dalam konteks duduk di kelas ya Kalo baca buku Segala macem Gue suka Koleksi buku gue Yang buku-buku gue Banyak banget Tapi kalo suruh di kelas tuh Gue yang rada Bosen Bosen soalnya Dan Berujung kan harus bikin ini kan Kalo S1 skripsi Sama kalo S2 kan ada bikin tesis Nah itu tuh itu part yang paling malas kalo buat gue soalnya Harus bikin penelitian kan Iya Lu bikin data science kan Lu memang suka memang untuk melakukan segala macem hal itu tuh Tadi belajar di kelasnya Atau nanti bikin tesisnya Nah kebetulan emang suka belajar sih Suka belajar Suka belajar Kayak suka aja kayak Ada kesempatan untuk Lihat apa ya perspektif baru Terus kayak subjek-subjek yang baru Jadi emang suka sih untungnya Tapi susah apa sih emang data science? Kalo untuk yang backgroundnya bukan IT dan gak terbiasa coding Lumayan Ini sih Lumayan Pressure ya Jadi kalo di Monest tuh Untuk S2 Ada dua Nanti ada dua pilihan Kalo misalnya kita ambilnya yang industry experience Kita gak perlu Bikin tesis Oke Tapi kalo mau yang bikin tesis itu untuk yang Mau S3 Oh Mau lanjut lagi Iya mau lanjut lagi Jadi ambil yang PhD itu Lu mau yang mana? Kayaknya industry experience aja udah cukup deh Untuk sekarang ya jawabannya ya Tapi kan belum kan Pemilihan ini belum dong? Belum Itu masih lama Mungkin Tahun depan Oh Oke Oke Jadi memang lu kesulitan Karena tadi lu bilang ya Ini memang kalo gak ada basic coding Emang gak susah ya Kalo untuk ngikutinnya Iya dan Emang perlu Pengorbanan yang lebih Soalnya Walaupun kuliahnya kan Jadwalnya tuh seminggu Tiga kali ya Hari Seminggu Seminggu Weekdays tuh dua kali Jam 7 sampe jam 9 malam Online Hari Sabtunya tuh Dari jam 8 sampe jam 5 sore Offline Ke itu Ke Monasnya langsung Ke Monasnya langsung Dan Itu materi Bahan bacanya tuh banyak banget Jadi kayak Walaupun kelasnya Seminggu tiga kali Kalo misalnya kita pengen nilainya bagus Dan Bisa paham Apa yang profesor ngomong gitu Di kelas Itu kayak harus belajar setiap hari sih Oke Iya Jadi Ya aku belajar setiap hari Tapi itu gak ini Gak Kan kalo istilah sekarang apa Work life balance Itu gak mengganggu Work life balance dulu Oh tentu Jadi Ada yang dikorbankan kan tadi Iya Social life gak ada Social life jadi Dikurangin atau Sampai gak ada sama sekali Ya mungkin jadinya Social life nya Sama temen-temen yang ada di kampus aja kali ya Karena kan hari Minggunya Mungkin bisa kalo mau Masih ada family time Atau hangout sama temen Cuma kadang udah capek Udah capek Udah capek Bawanya peng tidur aja Iya Jadi gak mau kemana-mana gitu Oke Demi ini ya Ya tapi sebanding lah Demi Demi Selesaikan S2 gitu Nah terus Di kerjaan lu yang sekarang Lu kan digital marketing manager Lu juga Wah Di future linkin lu nih kan Lu cantumin Content is king SEO is the queen Who agree with me Di belakang lu aja Ini powerpoint ya Belakangnya Iya itu Pas lagi jadi Pembicara di SEO summit Iya SEO summit Menurut lu sekarang SEO masih ini gak sih Masih relevan gak sih Dengan Ini ya Perkembangan yang ada ya Sekarang ada chat GPT Iya Masih relevan masih Kalau ditanya relevan atau enggak Cuma jadinya Yang jadi challenge adalah Nanti Content-content writer itu Kalau mereka kan sekarang Jadinya kebanyakan Takut Kalah saing sama AI kan Karena kan content Bisa dibuat Kalau misalnya kita pakai AI Chat GPT Ataupun Tools-tools lainnya Yang AI itu Yang tadinya misalnya Kita nulis artikel Bisa satu artikel Dua, tiga jam Sama AI kan bisa jadi Satu menit Dua menit Langsung jadi Iya, malah mungkin Di bawah itu Iya Kayak cepat banget gitu kan Langsung jadi Iya Cuma ya Kalau misalnya kita ngomongin tulisan kan Kayak bagian dari karya seni juga ya Kalau menurutku Tulisan yang dibuat sama AI Sama tulisan yang dibuat sama manusia Itu ada ciri khasnya gitu sih Yang bisa dibedain Karena kan Kalau AI keliatan deh bahasanya Lama-lama kalau sering baca Pola-polanya tuh keliatan Struktur penulisannya Tapi lu ini gak sih Cobain yang chat GPT 4 gak sih Yang berbayar Yang berbayar belum Yang berbayar belum Itu gila loh Kalau dibandingin sama yang free ya Yang tiga setengah Sama yang empat Berhasil sih bedanya Jauh Jauh lebih interaktif Jauh lebih Kan sekarang udah bisa langsung Konek ke browser kan Jadi datanya tuh Kalau dulu kan Cuman 2021 Tahun 2021 Sekarang tuh Sekarang udah bisa update Jauh lebih interaktif sih I don't know ya Kalau misalnya Let's say Dia jauh lebih pinter Karena kan Semakin banyak orang Kasih prong Dia kan semakin belajar Semakin banyak data Semakin ini Aku akurat nantinya Kan ini juga banyak dipermasalahkan juga Selain tulisan Juga ini kan Copyright Copyright Dan ini dalam bentuk gambar ya Iya betul Tapi kalau misalnya Ini terjadi Dan gak bisa dibendung lagi Menurut lu Bener-bener jadi ini gak sih Kita tuh manusia jadi replaceable gak sih Untuk kategori Konteksnya ditulis Sama digambar Enggak sih Kalau misalnya replaceable Aku nganggepnya Kalau AI itu Nanti malah jadi kayak Komplementary Bagi content writer Ataupun graphic designer Karena pada akhirnya kan Kalau karya seni gitu Orang bisa lihat yang asli Sama yang artificial tuh Kayak gimana Kecuali memang yang Dicari Kecepatan gitu kan ya Kalau nyarinya kecepatan Terus quantity Itu pakai AI ya Emang cocok Cuma kalau nyarinya nanti seni Terus Originalitas Itu tetap harus ada Sentuhan human touchnya sih Berarti ini paling Nanti akhirnya yang masih bisa pakai Sentuhan manusia Penulis buku dong Penulis buku Cerita Tapi kalau misalnya Hiplukis Atau dia memang Artis gitu ya Tapi kalau let's say Misalnya gini nih Tanpa merendahkan ini ya Atau mengecilkan profesi copywriter ya Akhirnya copywriter kan Kebanyakan emang dibikin Bikinnya kan untuk Let's say Konten di sosmed Atau kan caption doang kan Akhirnya itu kan jadi digantiin kan Karena kan Maybe ya Maybe menurut gue ya Lu gak butuh ciri khas yang Gimana-gimana banget kan Beda kalau lu penulis buku Setuju gak? Atau lu ada pandangan lain? Ada pandangan lain Karena walaupun misalnya Yang ditulis bukan untuk buku Outputnya Misalnya di sosmed Pegang brand Brand juga punya persona masing-masing Hmm Iya 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 Bener sih Kayak ini ya Kayak akunnya Netflix gitu ya Iya Iya Bisa Punya personanya masing-masing Iya Kayak e-commerce juga ada personanya Personanya juga kan Iya sih Kalau pakai AI Jadi aneh sih Bener-bener Iya kan jadi kayak kaku banget gitu kan Iya Gue tuh ya Kan pernah lihat Ada orang tuh Bikin podcast Pakai AI Oh iya Jadi hostnya itu Dia rekam Dia bilang Gue lagi ngetest pakai AI Gue lupa nama podcastnya apa Setelah ini yang ngomong adalah Bukan gue Tapi AI yang ngomong Hmm Mesti switch kan Ada AI yang lagi ngomong Gue pas dengerin ya Anjir bagus loh Jadi kayak manusia yang ngomong Hmm Dan itu ternyata Suara-suaranya juga bisa dipilih Dia milih suaranya Pakai suara kayak Jarvis-nya Iron Man Iya Jadi dia ngomong tuh Ngoce berapa menit Ini tuh AI yang lagi ngomong Iya Emang sekarang keren-keren sih Ada yang teknologinya tuh Untuk yang Voice kayak gitu Kita bisa pilih Emotionnya mau apa Kayak happy Atau Saat kayak gitu Iya bisa Emang kalau buat gue ya Masih misalnya teknologi udah sampai sejago itu ya Gue mikir Yaudah lah Untuk lebih mempermudah pekerjaan gue Replaceable-nya Yaudah gue pakai AI aja Kayak yang ngomong sih Kalau gue Gue mungkin akan Ya mencoba beradaptasi sih Kalau misalnya itu Terjadi ya Tapi balik lagi Kayak tadi lo bilang Human touch itu gak bisa Hilang sih Gak bisa hilang Padahal itu ya untuk Ngedampingin aja sih Kalau menurut gue ya Bener Content is king Oke SEO is the queen Lu disini kan kasih ini ya The power of content marketing Is driving organic traffic Start with why What's your objective Set smart goals Smart goals maksudnya apa sih Smart tuh yang ada spesifik Muserable Muserable Oke 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 Yang singkatan smart itu Determine your KPI Pick your channels and set a budget Nah talk about budget Sekarang kan Social media ya Banyak yang Algoritmanya tuh makin lama makin aneh Iya kan Makin gak jelas lah Kayak misalnya lo Nge-post di reels Kadang bisa Bung naik cepet banget Tapi kadang-kadang di awal tuh Lama banget Bisa beberapa minggu baru Tiba-tiba naik Tapi kan lo Ada juga Ada KPI kan Itu gimana lo Mengininya Adapt dengan Situasi kayak begitu Kalau algoritma ya Kalau algoritma tuh Ribet loh itu loh Iya ribet dan Hal yang gak bisa kita kontrol ya Iya Tapi gimana Katanya ini gimana Apakah jadi akhirnya berbayar Karena kan pasti Social media itu pengen kita Pakai paidnya kan Iya salah satunya emang Itu sih Alternatifnya ya Karena memang kalau misalnya sekarang Social media organik agak susah Kecuali Followersnya yang benar-benar aktif banget Kayak e-commerce mungkin beda Beda cerita itu kayak Beda banget deh Kalau akun-akun yang kayak e-commerce Atau osteret tuh Emang udah kebangun engagementnya Tapi kalau misalnya akun-akun bikin dari nol Terus Akun brandnya Biasanya ya Akun brand biasanya susah Susah Karena Udah emang akunnya jualan Hard selling gitu Iya Jadi gak entertaining kan Karena yang di showcase tuh produk-produk Katalog Harga Promo Jadi mau gak mau ya Lama-lama Pakai paid art sih Kalau gak ya Tap in dengan QOL Kayak gitu biasanya Tap in sama QOL Iya QOL atau media placement ke Akun-akun yang lain gitu Menurutku sekarang QOL masih ini gak Masih relevan gak Dengan ini ya Ini tadi Balik lagi ya Tadi kan Kalau kita nge-post belum tentu Langsung naiknya cepet tuh Event kita mungkin tap in dengan QOL pun Juga gak menjamin kan Jadi Kalau Di marketing tuh kan suka ada funnel-nya tuh Yang misalnya kalau awareness dulu Kalau Secara organik Salah satunya Pakai upload reels Terus Contohnya ya Tips-tips Yang best practice-nya Pakai trending audio Kayak gitu kan Kalau gak pakai hashtag-hashtag Itu yang organiknya Tapi kalau Mau langsung cepet Hasil instant kan pakai paid ads tuh Yang objektifnya Gage sama awareness Sama impression maksudnya Nah setelah itu Kalau udah di sisi Masuk ke fase interest Ataupun consideration Dimana ibaratnya tuh Orang udah mulai tau brand kita Tapi mereka masih mikir nih Beli atau enggak ya Pakai produknya atau enggak ya Itu kadang QOL Kalau yang benar-benar QOL ya Bukan yang beli gitu Yang benar-benar QOL yang bisa Bikin followersnya tuh Pengen ikutan beli Atau ikutan coba Itu enggak aruh sih QOL Dibanding paid ads ya Untuk yang Ke conversion Nanti akhirnya pada Akhirnya misalnya mereka Convert ke sales QOL kadang lebih enggak aruh Dibanding ads Kalau dari pengalamanku Oke Yang beneran QOL tapi ya Iya yang beneran QOL Bukan yang akun tiba-tiba Beli followers gitu ya Karena kan beda banget Tapi kan sebenarnya Lu beli followers juga berasa kan Berasa Gage menu tuh jelek Betul Followers 20 ribu Yang ngelag cemen 100 Mending 100 Gue berapa kali liat Di bawah 10 loh Oh di bawah 10 Waduh itu Kacau banget Di bawah 10 Yang ngelag cemen 7 orang Cemen 8 orang Itu kayak akun bot kali Begitu Kebanyakan akun brand sih Oh akun brand Yang kayak gitu Tapi ya itulah Brand yang juga bukan Brand yang udah gede Brand yang mungkin masih Ya masih belum inilah Masih belum jelas Ini mau kemana nih Aranya nih Cemen yang suka kayak gitu Ya buat apaan juga kan Lu ngepost 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 Tapi yang ngelag cemen 7 Itu pun mungkin Juga tim lu doang Yang ngelag Cemen like nya sama post ya Iya Yang lainnya pada Nggak ngelag Akunnya kan akun Mati kan Iya Berarti kegiatan lu sekarang kan Selain kerja Lu juga S2 di Monash Betul Monash Gimana sih sebutnya Monash University Monash University University Lu juga ada ngajar juga Berarti Kalau ada undangan aja sih Biasanya Undangan aja Berapa kali Sering diundang Baru Baru 2-3 kali sih Oh gitu Tapi pas kemarin ini Dapet Beasiswa gitu Lu lumayan menambah Exposure lu gak sih Lumayan 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 Brand UR sama lu Atau jadi gimana Kalau untuk Sampai ke Yang nyari Jadi kayak switch karir Itu belum ya Karena kan Masih baru banget ya Jadi Lebih ke Personal brand aja sih Personal brand Personal branding Jadi kayak Oh Lagi S2 ya Cuma Orang belum Terlalu UR Jurusan yang diambil Itu apa Karena kan Kalau Aku sekarang Orang taunya Digital marketing kan Bukan data scientist Atau data analyst Berarti itu personal brand Lu sekarang ya Lu juga udah bikin konten Tentang personal branding Pencitraan yang bikin Krisis identitas Itu udah lama banget ya Emang bikin Krisis identitas Kenapa sih? Kadang-kadang kan ada yang Mencoba Menggambarkan diri mereka Itu gak sesuai dengan Keahlian Gitu loh Apa Bragging aja gitu Iya bragging aja Jadi misalnya Ngaku-ngakunya suhu Padahal enggak gitu kan Toi cupu Mendingan kebalikannya ya Iya Iya Tapi sampai sekarang Masih ya kan Masih apa? Sampai sekarang Masih Banyak Masih Masih banyak Terus ujung-ujungnya Yang nyebelin tuh adalah nipu Penipuan Ternyata Bapak bilang ada bisnis apa Ternyata Bisnisnya bodong Jadinya nipu Kalau gak jualan course kan Jualan apa? Course Course oh iya Kayak personal coach-coach gitu Jualan coin Jualan coin? Coin kripto Iya Gue tuh ada ini Berapa kali tuh Kejadian kayak gitu kan Salah satu yang terkenal tuh Gue gak tau lu ngikutin atau enggak Waktu itu Disebutnya si Barney Sebenarnya namanya bukan Barney Tapi karena dia suka pake baju ungu Disebutnya Barney Barney si penjual dahak Gue juga pernah Tapi bukan di podcast gue yang ini Podcast gue yang satu lagi Gue ngundang salah satu korbannya Jadi gitu Kayak itu Dia bikin personal branding Bagus banget Dia tuh bikin Dan seolah-olah dia sukses Mobilnya mewah McLaren Apapun itu You name it lah Lalu dia juga banyak banget Foto dengan orang-orang Terkenal Jadi seakan-akan dia Membragging Kalau itu adalah Dia kenal Dan itu mentor-nya dia Mentor basis-nya dia Dia bikin kelas Satu orang 40 juta Wow 40 hampir 50 juta Gila ya Gila Dan di akhir kelas Biar kan ada berapa kali pertemuan Nanti Dia bisa suka nawarin Bisisnya tuh Entah bisis apa Bisis apa Terakhir kali kan Bisisnya yang dia tawarin Adalah koin kripto Tapi ya itu semua Akhirnya ternyata It's fake Dan yang kasihan adalah Orang-orang yang ngikut dia Iya yang udah percaya ya Yang udah percaya sama dia Dan tapi yang gue bingung ya Kayaknya Kita tuh gak belajar Karena masih ada aja Orang-orang yang kayak begitu Melakukan hal yang sama Jadi ikutin juga Itu mungkin Orang-orang yang mau Ya gak bisa disalahin juga sih Cuma mungkin Pengen yang jalur instan gitu kan Of course Mereka pengen jalur instan Karena mereka ngeliat Orang ini sukses Kayaknya cepat banget Bukan siapa-siapa Out of nowhere Tiba-tiba dia jadi Orang kaya gitu kan Jadi orang yang sukses banget Tapi Kan udah ada contoh-contoh Sebelumnya ya kan Yang gue bingung makanya Kenapa Orang-orang ini Tetep aja masih Ngikutin gitu Pasti selalu alasannya Ngaku yang ini beda Denialnya gitu Iya Denialnya gitu Ngaku yang ini beda Itu banyak loh Iya sayangnya pada Gak belajar dari Kesalahan yang dulu-dulu ya Dan ini kan Lu bahas kan disini kan Di personal branding ini kan Tentang apa nih Open area Open area Blind spot Hidden area Dan unknown Kuadran Johari Window Iya itu jadi kayak Ini padahal konten udah lama nih Gak apa-apa Konten udah lama Tapi kan kalau Satu tahun yang lalu sih ya Satu tahun yang lalu ya Tapi kan kalau Belum pada tau kan Boleh di-share Iya jadi Kalau misalnya kita ngomongin Personal branding Atau Kesadaran diri Jadi kayak ada Kalau di Johari Window Dia ada kayak ada Empat Bagian gitu Cuma aku lupa ya Mungkin nanti harus baca dari artikelnya tuh Ada yang Yang tadi hidden area tuh Jadinya gak diketahui oleh Kita Dan gak diketahui Misalnya gak diketahui oleh orang lain Terus ada juga yang open area Diketahui oleh kita Diketahui juga oleh orang lain Gitu Terus kalau blind spot Berarti Orang lain tau Kita gak tau Gitu kan Lalu ada yang unknown Tidak diketahui diri sendiri Dan orang lain Iya Ini berarti kan kayak topeng kan Bisa Iya gak sih Bisa jadi Kita punya topeng di kantor Kita punya topeng di rumah Kita punya topeng yang ada Let's say Sama orang-orang terdekat kita Atau topeng yang Mungkin kita sendiri juga gak tau Nggak Dark side Iya bener Betul Lu ngelakukan ini juga gak? Maksudnya lu Lu kan berarti kan Juga punya persona Lu juga set dong Lu bikin dong Create dong Kalau lu lagi di kantor kayak gimana Kalau lagi Let's say lu bikin Di social media kayak gimana Lu lakukan itu juga gak sih? Iya Pastinya iya Soalnya kan Cara kita Berperilaku di kantor Pasti di rumah juga beda banget dong Karena kan di kantor kan Profesional setting Segala macam gitu Jadi dari cara ngomongnya juga Udah beda Dilakuin sih Cuma Makanya kenapa Linkin sama Instagram Ku tuh beda Oh Lu bedain Karena ibaratnya Aku mikirnya gak mau Sampai Pekerjaan tuh Jadi identitas utama Dan satu-satunya Bagi diri kita gitu Karena kalau misalnya Saat itu dicopot Kita jadinya nothing dong Bukan siapa-siapa Iya Iya Oke Terus lu bedainnya apa? Kalau di Instagram Lebih apa? Lebih casual Lebih Lebih casual sih Lebih casual Lebih Lebih Kalau linkin kan yang bener-bener Profesional setting ya Lebih personal Jadi kalau di Instagram Lu bedain ya Iya Iya Gue sih baru dibilang Hampir sama Gue bikin sama semua Oh sama semua Di linkin juga Gue kadang Kontennya juga kadang-kadang Lucu ya lucu aja Tapi hasilnya beda ya Audiencenya kan beda kan Gue pernah pada beberapa kali Kan ngepost Yang Gue mungkin pakai kata-kata Jauh jadi lebih eksplisit ya Kalau di linkin kan Oh Karena gue cuman Gue sebenarnya cuman mirroring Apa yang gue bikin di IG doang Atau apa yang gue Let's say bikin di Youtube kan Gue taruh disitu Ya mungkin karena Di linkin tadi Tadi lu bilang ya Kan profesional Katanya profesional Katanya Tapi ketika akhirnya gue Banyak pakai kata-kata yang Eksplisit Yang lebih strike to the point Ya walaupun masih ngomongin tentang Pekerjaan juga Dunia profesional Mungkin akhirnya Ada orang-orang yang merasa Ini kayaknya Harus emang Enggak pernah digomongin nih Tapi ini juga Juga keresahan gue gitu Dan akhirnya Rame Salah satu yang paling rame Oke tuh pas gue bahas tentang Politik kantor Oh politik kantor Office politik Gue pakai Gambarnya tuh Ambil dari quote-nya Steve Jobs Yang Gue lupa tempatnya gimana Tapi pada intinya gini Kalau orang yang berpolitik kantor itu Sebenarnya tuh Ya dia memang gak tau harus ngapain Di kantor Makanya dia jadi berpolitik kantor aja Dia jadinya gak kerja Karena dia gak tau Kalau mau kerja mesti ngapain Itu rame banget Impressionnya sampe berapa ya Linkin 500 ribu lebih 600 ribu lebih Buat di linkin tuh impression Gede banget Gede banget Karena gue liat juga Di repose Berapa ratus orang gitu Ya gue bikin konten-konten kayak gitu Beberapa kali Eh jadi rame Lumayan juga Bantu followers juga naik Di linkin Iya Jadi gue bikin Sama aja jadinya Lucu juga ya ternyata Gue liat Ih di linkin ternyata bisa juga Jadi rame Rame mungkin karena gue nyelene aja sih Jadi sesuatu yang beda gitu kan Iya Karena gue capek Kalau untuk tetep Apa ya Kalau ternyata di linkin Dibilangnya harus professional Tapi Gue kan juga Gak kerja kantoran lagi kan Iya So what for gitu loh Dan Yaudah gue kayak gitu Dan gue sebenernya juga Banyak dapet netbok Netbok juga Akhirnya dari linkin Banyak juga orang-orang yang gue undang Kesini juga Gue dapet dari linkin juga Akhirnya Iya Kayak waktu itu siapa Yang sempet rame Pak Sigit Bluebird Waktu itu rame kan Karena dia jadi driver kan Sehari Gue kontak linkin tadi Atau gue DM Dia bales Kasih nomor WA Yaudah Dia duduk disitu Di bangku yang lu duduk gini Itu Yaudah jadinya Gue pikir Ah udahlah harusnya bisa sih Jadi gue Kalau gue Gue berusaha untuk Tidak terlalu Bikin beda aja Tapi kalau lu Mau bikin beda It's okay sih Menurut gue sih gak masalah Karena mungkin kan lu Masih kerja kantor juga kan Iya betul Terus lu ada planning Apa lagi nih Min? Planning Selain Selain Belajar Dan lulus Membesarin bisnis ya Paling Apa nih Apa yang mau lu besarin Target lu apa tahun ini? Yang di Bali itu Yang di Bali Iya Pengennya sih Bisa buka cabang sih Buka cabang? Iya Oke Dimana? Di Bali juga Di Bali juga Jadi nanti kalau udah Lumayan subtle Di Bali Baru Mungkin berani coba Ke kota-kota yang Lainnya kayak Jakarta Mungkin Atau Surabaya Kayak gitu Iya Tapi itunya di Bali lah Pokoknya base-nya dulu ya Base-nya di Bali Iya Kalau Kantor tetap masih ini sekarang nih Iya Bosnya apa sih? Bosnya yang ngasih izin? Bosnya Kasih lo izin kesini Karena dia Follow e-commerce Follow e-commerce juga Boleh lah nanti dikenalin lah Siapa? Boleh Habis lucu juga dikasih izin buat Kesini Oh terus sama Ada satu lagi sih planning Cuma ini mungkin masih Jauh ke depan Apa tuh? Kalau udah lulus mungkin Pengen coba switch karir ya kah? Switch karir? Iya Mau jadi apa? Ke data Oh data? Iya ke data Oke Cuma masih pengen lihat dulu Apakah nanti dua tahun ke depan Masih Katanya kan sekarang data scientist The sexiest job Katanya Katanya sih Cuma kan susahnya itu orang Orang gak lihat Sisi susahnya itu loh Cuma ngelihatnya kayak Oh gajinya gede banget nih gitu Sekarang dikit Iya Supply-nya dikit banget Betul-betul Demand-nya banyak Supply-nya dikit Andaikan ada pun juga Ya gitu lah Ternyata secara kualitasnya Juga masih kurang Iya Nah itu sih Makanya dicari banget Tapi dua tahun lagi Harusnya sih Kebutuhan untuk data Makin lebih gede ya Kalau menurut gue ya Bisa jadi Gak mungkin gak Melola data tuh Seolah susah banget Orang selalu bilang Big data Big data Oke big data Tapi big datanya Mau luapain Iya Cuma pengennya nyarinya tuh Yang lumayan spesifik Bukan cuma Pior data doang Tapi yang masih berhubungan Dengan marketing Jadi kayak marketing analytics Kayak gitu Iya sih Jadi bisa langsung Ada penerapan ya Kalau data doang Emang agak susah sih Iya Kalau lu udah rencana Mau coba switch ke situ ya Data ya Oke oke Udah itu aja Ada lagi gak? Udah sih Mas Andri thank you banget nih Udah diundang Iya Gue sih yang thank you Lu udah mau kesini Dari kantor lagi ya Abis ini langsung balik nih Balik Karena izin ya Iya Oke 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 thank you Lin ya Buat ini Thank you mas Andri Ngomong-ngomongnya Nanti kalau udah lulus Kabar-kabarin ya Siap Iya Nanti di post Di post ya Di post Kan masuknya kan lewat MERS kan Nanti lulusnya juga ini doang Lewat MERS juga Kita celebrate bareng Boleh banget Iya Oke kita close untuk MERS-1 episode kali ini Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Bye 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 selamat menikmati